Apa alasan partai politik mengajukan nama selebritas untuk pilkada? Sejauh mana dampak elektoralnya? Kita bahas bersama Maman Imanulhak dari Lembaga Pemenangan Pemilu DPP PKB dan Huria, Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Malam Mbak Huria, Kang Maman, saat malam. Selamat malam Mbak Audrey. Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam Kang Maman. Selamat malam. Ya, Kang Maman, jadi sebenarnya mendorong nama Nagita Slavina, Mbak Gigi nih. Idenya dari mana sih dan kenapa nama Mbak Nagita, Mbak Gigi nih yang dipilih oleh PKB untuk mendampingi Mas Bobi? Iya, itu berawal ketika PKB lewat Ketua LPP Mas Jajil Fawahid memberikan rekong untuk pilkada Sumatera Utara kepada Mas Bobi. Ketika itu ada pertanyaan wakilnya siapa ya, maka Mas Jajil bilang itu sebaiknya perempuan. Dan penting karena itu menjadi prinsip PKB untuk memperbanyak keterwakilan perempuan baik itu dari legislatif, eksekutif, dan tentu yudikatif ke depannya. Nah, lalu ketika ditanya lagi kira-kira siapa, Mas Jajil bilang, bagaimana dengan Nagita? Nah, Nagita itu dimunculkan karena dalam diskusi-diskusi kita, PKB tentu akan mengutamakan kader dulu untuk bisa tampil di pilkada. Nah, kalau di satu daerah kader dianggap tidak menghukumi, maka kita akan mendorong potensi-potensi masyarakat. Salah satunya Nagita. Pertama, dia seorang perempuan yang punya semangat belajar juga. Kita tahu bahwa Nagita pernah belajar di UI, lalu meneruskan di Australian National University. Tapi enggak ada background politik, Mbak Gigi ini? Kalau Mbak Audrey tahu sekarang, begitu banyak orang yang tidak punya background politik. Tetapi, dia bisa belajar untuk membuat tata kelola manajemen yang good governance, sehingga itu bisa dibuktikan ketika Nagita berhasil membangun bisnisnya dengan Rafi. Dan dari sisi lain misalnya, kita menginginkan pejabat-pejabat itu adalah orang-orang yang juga memperhatikan keluarga. Keluarga Nagita dan Rafi dengan tiga anaknya pun menjadi catatan bagi PKB bahwa sengguhnya perempuan. Kalau diberikan kesempatan dengan kemampuan pendidikan termasuk mengelola pemerintahan, itu adalah sesuatu yang akan menjadi kata kunci bagi kemajuan Indonesia itu sendiri. Jadi, kami punya filosofis yang sangat tinggi di sosok, tidak hanya sekedar sosok Nagita, tetapi siapapun perempuan Indonesia. Di politik pun kita butuh popularitas, dari popularitas itulah kita nanti akan melihat bagaimana elektabilitas itu bisa betul-betul menjangkau masyarakat. Mbak Uri yang melihatnya kalau pemilihan nama Mbak Nagita Slavina lebih ke mana? Lebih ke popularitasnya atau kualitasnya nih? Sebagai mendampingi Mas Bobi nanti, jika mau. Ya, saya kira tadi narasi pembuka dari Kompas sebenarnya sudah menjawab ya pertanyaan dari Mbak Audrey. Tapi, saya melihatnya seperti ini. Yang pertama, kalau dari sisi Mbak Nagitanya sendiri, menurut saya memang kalau kita bicara dalam aspek hak politik, saya kira siapapun warga negara Indonesia punya hak untuk memilih dan juga untuk dipilih. Jadi, saya melihat justru problemnya bukan pada kandidatnya yang kemudian memutuskan untuk masuk ke politik, menerima tawaran dari partai politik, lalu menjadi kandidat kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Nah, yang menjadi masalah ini justru sebenarnya di partainya. Jadi, kita bicara soal apa sih sebenarnya yang menjadi tolok ukur, yang menjadi standar penilaian partai. Tadi saya menarik ya, merespon apa yang tadi disampaikan oleh Kang Maman. Misalnya pertama, soal filosofi tentang dukungan terhadap keterwakilan politik perempuan. Oke, misalnya kita terima argumen itu, tapi mari kita uji, mari kita lihat konsistensinya. Kalau memang PKB punya komitmen serius terhadap keterwakilan politik perempuan, seharusnya komitmen itu bisa kita lihat gitu ya, dari bagaimana track record PKB mencalonkan perempuan di dalam pemilu legislatif dan juga di dalam pemilu eksekutif dan kita tahu. Mungkin nggak ada kandidat yang pas gitu di Sumut. Nah, sebelum ke situ di 2024 lalu kita tahu PKB termasuk partai yang tidak memenuhi ketentuan 30% perempuan di semua dapil. Jadi saya kira dalam konteks itu, argumen soal dukungan keterwakilan perempuan menjadi gugur gitu ya. Nah, yang kedua termasuk sebenarnya juga dalam kandidasi pilkada. Seberapa banyak sih kalau kita lihat misalnya ya dari mulai kita punya pilkada 2025, seberapa konsisten PKB mengajukan calon perempuan, terutama yang dari kader-kadernya gitu kan. Itu kan kelihatan sekali. Lalu yang kedua, argumen soal mumpuni. Jadi alasan bahwa memilih calon yang punya popularitas karena tidak ada kader yang mumpuni, kan pertanyaannya menjadi begini kemudian. Kalau kadernya saja tidak mumpuni, bagaimana orang yang bukan kader gitu ya? Tapi tadi ada beberapa pemilihannya begitu ya soal tadi karena apa, bukan hanya popularitas tapi karena sukses membangun bisnis, kemudian juga dari keluarga juga bagus untuk mengurus anak dan suami. Nah, pertanyaan berikutnya kalau gitu Kang Maman, udah direspon belum? Atau minimal udah nanya belum ke Mbak Nagitanya mau apa enggak nih? Jadi cawagup bersama Mas Bobi, maju di Pilgup Sumut. Ini kan tawarannya ke Mas Bobi. Mas Bobi yang nanti dengan koalisi yang disebut Koalisi Super itu akan menentukan siapa wakilnya. Tawaran PKB sebenarnya lebih kepada wacana itu. Jadi saya ingin mendegaskan kembali bahwa PKB adalah partai yang memberi kesempatan kepada perempuan, tapi salah satu hal yang menjadi kendala adalah banyak sekali perempuan yang ketika didorong secara politik, itu pun mesti mikir empat kali dan lain sebagainya. Termasuk kesadaran pentingnya kesetaraan gender itu justru tidak muncul dari kaum perempuan, termasuk teman-teman yang mewakili akademisi dan lain sebagainya. Sehingga di daerah-daerah ketika kami mencari banget kita memberikan komposisi 30%, bahkan ada yang 50% untuk perempuan, itu sulitnya minta ampun. Ini bukan hanya persoalan PKB saja, tapi persoalan bagaimana caranya masyarakat betul-betul punya kesadaran, terutama masak-masak di kampus untuk mendorong terus perempuan dari segala potensi apapun yang dimilikinya. Bukan hanya dia menjadi seorang politisi dari awal, tapi aktivis, akademisi, termasuk Nagita misalnya seorang di artis, foto model, ruser, dan juga memiliki bisnis yang sukses untuk mencoba. Jadi kata kuncinya itu bukan pada identifikasi Nagita secara personal, tetapi kepada value tentang pentingnya menghadirkan perempuan Indonesia. Berarti yang harus mendekati atau mungkin yang ACC atau enggaknya ini mas Bobinya nih, mau atau enggak? Karena nanti yang menentukan siapa itu adalah mas Bobi, dengan tentu berkomunikasi dengan partai-partai yang sudah mengusung kepada mas Bobi. Karena rekom kita kan dikasihkan ketika itu untuk seorang salon diperlukan bernama Bobi. Jadi balik lagi ke pertanyaan simpelnya Mbak Hurya, kalau dilihat untuk nama-nama bukan hanya Mbak Gigi ya, Mbak Nagita ada juga Marcel untuk Tangsel gitu ya. Nah sebenarnya partai politik ini masih ini ya, apa namanya masih ingin untuk bisa mungkin jalur cepat, fast track gitu ya, dengan memilih selebritas-selebritas di pemilihan kepala daerah 2024, biar dipilih nih, biar lebih cepat nih orang-orang milihnya. Singkat aja Mbak? Iya, saya kira apa namanya, ini bukan sesuatu yang baru ya, kecenderungan untuk memilih calon-calon populer terutama dari kalangan artis gitu ya. Trendnya itu sudah sejak lama kita lihat, dan ini lagi-lagi sebenarnya membuktikan betapa, dan bahwa partai politik itu memang masih berorientasi semata-mata untuk memenangkan pemilu atau pilkada. Jadi biar bisa memenangkan pemilu, cara apapun dipakai salah satunya adalah menempatkan calon-calon yang populer tanpa ya memberi perhatian yang serius terhadap kapasitas, rekam bijak, pemikiran politik, termasuk juga kesamaan ideologis antara partai yang mengusung dengan kandidat yang diusung. Dan ini menurut saya bukti dari kegagalan partai politik, ya melakukan kaderisasi, melakukan regenerasi, dan menciptakan popularitas kader-kader partai politiknya. Sehingga mereka tidak perlu susah payah cari dari sumber-sumber lain. Yang instan aja gitu ya, yang sub-popularitasnya sudah dikenal. Baik, Mbak Udia, terima kasih Kang Maman, terima kasih, selamat malam. Terima kasih.